Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya lagi bongkar post rem ya ini post rem rusak ini sudah saya lepas ya ini saya lepas ya ini setelah saya gisar ke kiri maksudnya nanti biar waktu membuka master rem atasnya itu lebih mudah soalnya kan kita harus buka master rem atas juga jadi nanti setelah dibuka ini sudah saya lepas dan ini sudah kosong ya ini disini nih nanti ini kita ganti yang baru ya ini rusak jadi ini juga malam hari ya ini baru saya kelarin sekarang pagi pagi soalnya porsinya juga gelap ya ini yang baru nih ini harganya ya untuk post rem ini sekitaran 750 ini 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 lepas ini 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 kalau kebalik kalau kebalik kita buka lagi ini ini yang buat angin ke bawah ya di bawah ini di atas nanti kita tidak tidak kebalik ini 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 penyebabnya jangan skip ya nanti akan saya jelasin ini penting banget nih ini sepala cuma kalau gak ngerti aduh pusing jadi remnya ya biarpun pistonnya gak macet nanti kalau pas jalan itu lama-lama rem tinggi macet biarnya sebelah depan kalau gak kanan kiri padahal piston rem kadang macet masalah disini ya akan saya jelasin penting banget nih ini saya pasangin dulu nih jangan lupa ya sepinnya dipasangin ini ya pasang sepinnya nih ini kalau misalnya rem macet terus padahal sebab penyebab sepelek ini udah saya sering alami ya ini kalau misalnya rem pastikan ya waktu pasang post rem pastikan peda rem ini ya pastikan ya waktu pasang post rem pastikan padahal rem harus ada sepeleng ini maksudnya sepeleng itu ada jeda kalau gak ada sepeleng bahaya banget nanti ya biarpun rem gak diinjak waktu mesin hidup rem akan naik sendiri misalnya ya misalnya ini kan suka ada ya misalnya rem depan maaf ya ini saya ulang-ulang terus maksudnya biar biar lebih jelas untuk temen temen suku kadang-kadang banyak super pemula ya super muda muda parang kali belum tau ya ini saya kasih tau ya jadi kadang-kadang rem yang sering ini yang depan ya kalau gak sebelah kanan sebelah kiri rem udah dibuka piston rem gak ada yang macet tapi kalau pas mobil hidup jalan berapa kilometer itu rem macet nanti dikendorin jangan lagi nanti pas jalan berapa kilometer macet lagi ini disini penyebabnya ya nanti setel disini disini kan ada semacam asna ya ini biarnya pakai keut 8 puter arah kiri eh arah kanan pokoknya sedikit dimasukin kalau gak dari sini dari sini bisa nih ini buka yang mur 14 dikas penurin dulu langsung beratnya masukin jadi intinya biar ini agak sepeleng ini ya misalnya soalnya kalau buka ini kan banyak kerjaan ya lama ini aja di sini di situ ini pakaiannya kunci 8 puter arah kanan jadi ini porsinya ini jadi ini kan masker ram ya soalnya kalau terlalu nonjok waktu mesin hidup ini akan rem akan macet terus nanti dibuka angin sedikit keluar nyemprot ya gak macet nanti pas hidup jalan macet lagi karena ini terlalu neken neken master ram atasnya terus ada yang lebih mudah lebih mudah lebih gampang jadi gak usah setelah yang di sini karena gampang master rem dilepas dulu ya ini kan ada amburnya di sini misalnya seperti ini misalnya misalnya seperti ini misalnya ini kan ada tamburnya mudah lepas dulu master rem diambil cabut sedikit terus ini dikasihkan ring empat-empatnya dikasih semua nanti pasang lagi otomatis kan kalau dikasih ring ini akan sedikit keluar jadi gak terlalu neken misalnya males susah buka yang ini kadang-kadang ini agak susah sih kan pakai kunci lapan kadang-kadang itu susah kalau susah ini ini aja digantil kasih ring empat-empatnya lalu ini pasang lagi bocor enggak enggak bakalan bocor ini kan ada silu wakum jadi gak bakalan bocor ini udah saya sering melakuin ya jadi pecahan lebih cepet sempat juga langsung bisa jalan lagi soalnya kalau misalnya ini kadang-kadang agak lama bisa cuman kan agak lama harus kita puter pun dilakukan kalau enggak kita cepat dulu pakai ini lah nah keluarin diketeng keluarin pakai tang bentengkan arah kanan pakai kunci lapan tapi kalau susah ini aja itu dua tiga empat tiga sering masukin lagi otomatis nanti maka rem harusnya keluar akhirnya apa sepaleng jadi agak banyak nanti rem gak bakalan macet lagi dijamin itu udah cering kalau lagi ini sesuai ya pemasangan ya cara mengganti post frame nanti waktu pemasangan di atas kan ada susah ya harus kita pakai ini kadang-kadang pakai tenaga soalnya kan masukinnya ke sini atau ini ya ini gak sempit gue taruh sabar taruh sabar terus ini ya ini penting banget misalnya ya rem teras terus atau remnya kurang makem lah kita kita mesin hidup hidupin dulu terus ini selang ini kan selang post rem ya dibuka harusnya ini downnya kencang kalau gak kencang berarti arang brower dinamo udah mulai aus ini udah selesai ya cara masang postre yang baru ini harganya 7,5 bro agak mahal terima kasih assalamualaikum warahmatulloh terima kasih tinggal pemasangan bro terima kasih